Di episode selanjutnya, serapat-rapatnya menyimpan bangkai, pasti suatu saat akan tercium juga. Istilah tersebut sangat pantas untuk kejahatan yang disembunyikan oleh Suster Siska di rumah Pondok Pelita. Meski selalu berdalih dan mengelak dengan seribu alasan ketika ditegur, akhirnya gedok Suster Siska terkuat juga. Semua berkat penyelidikan Randy yang dibantu oleh Kiki dan Myrna. Randy yang berhasil mendapatkan informasi di rumah Suster Siska mengenai ayah Suster Siska yang sudah meninggal, kini Suster Siska tidak bisa menyembunyikan kebohongannya lagi. Saat dipanggil Andin dan ditanya tentang orang yang selalu ia hubungi, Suster Siska lagi-lagi beralasan yang sama, yakni selalu memberikan kabar kepada bapaknya. Tapi saat ini ia tak bisa mengelak lagi. Informasi yang Randy dapatkan membuat Suster Siska mati kutu. Setelah didesak, akhirnya Suster Siska mengakui jika dirinya disuruh oleh Riki untuk menyusup ke rumah Pondok Pelita. Mendengar pernyataan Suster Siska seketika amarah Andin meluap. Andin pun segera menyuruh Randy dan pengawal rumah untuk menyeret Suster Siska ke kantor polisi. Meski Suster Siska selalu memohon ampunan ke Andin, tapi Andin tetap bersikeras untuk memenjarakannya. Terima kasih. Terima kasih.